Assalamualaikum Ketemu lagi di Masak Guys Channel Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya guys Halo guys Kali ini kita akan membuat lontong dengan cetakan ya Kita membuat yang praktis, mudah dan murah Tidak usah beli, tinggal membuat sendiri ya Ayo kita persiapkan bahannya Ada geras 400 gram kira-kira Atau sesuai selera ada daun pandan dan daun pisang juga air secukupnya Mari kita membuat, let's go Ini daun pisangnya kita lap terlebih dahulu ya Kita sesuai kebutuhan, sesuaikan dengan kebutuhan Berapa daun pisang yang kita butuhkan Dan kita cuci dulu Selanjutnya setelah kita cuci, baru kita lap seperti ini ya Biar bersih, kumanya hilang Sudah bersih, ini ya cetakannya ya Ini ada daun pandan dan untuk menutup ini aku Apa Bikin guletan-guletan Nanti ditaruh, ditutup, dimasukkan ditutupnya Seperti ini Ya, ini untuk menutup nanti ditutup rapat Ini kita isi dulu Kita tutup Atau dilapisi Untuk cetakannya dengan daun pisang yang sudah kita bentuk gulet Seukuran tutupnya tadi Seperti ini ya Seperti ini Ini sudah selesai melapisinya Kemudian kita alasi dengan daun pandan Agar nanti lontongnya harum ya Selanjutnya kita gulung daun pisang Kita masukkan ke tabung cetakan Terus kita rapikan Diratakan dengan tabungnya Untuk cetakan seperti ini Ini bisa kalian dapatkan di pasar Atau toko-toko bahan-bahan Bolo pecah itu Bahan-bahan alat-alat rumah tangga Atau di toko kue Juga kadang ada yang menjualnya Atau di online juga ada Ini kita selesai Ini kita selesaikan Oh ya ini ada yang Bahannya stainless Juga ada yang aluminium seperti yang saya pakai Oke ini ya Ini aku pakai ukuran yang pendek ya Yang kecil 15 cm Ini sudah selesai Kita menutupnya Setelah bisa isi dengan daun pandan Dan kemudian Sisi atau tutup yang sebelahnya ya Kita lapisi dengan daun pisang juga Oh ya guys Tadi untuk apa biar Lontongnya kelihatan hijau bagus itu Untuk daunnya yang hijau Ditaruh di dalam ya Menggulungnya tadi Dan ini tutupnya juga Ini yang hijau di dalamnya Sudah selesai Kita sisihkan dulu Nah ini berasnya sudah saya rendang setengah jam ya Terus ditiriskan Setelah direndang setengah jam ditiriskan Nah ini setengah aja isinya ya Setengah tabung isinya ya Kita isi Setengah tabung ya Setengah cetakan Ini sangat praktis ya guys Soalnya kadang kalau membuat yang tidak pakai cetakan itu Kalau daunnya pecah itu kan jadinya Malah ini Berantakan semua ya Kalau ini praktis Dan mudah Hasilnya juga halus Mulus Nah ini sisi Satunya dimasukkan bisa Atau ditaruh ditutup Juga bisa untuk daun pandanya Seperti yang bagi sisi yang satu tadi Ini sudah Saya dapat satu Kita lanjutkan lagi Kita isi berasnya deny Separoh Separnya kalau Kalau mau padut dilebiyor sedikit ya separate tabung Dilebiej sedikit Nanti bisa terjadi Masukkan daun pandan Who Masukkan daun pandan ini untuk apa melengkapinya atau melengkapi lontong bisa dengan lontong sayur bisa dengan tonton opor nah ini bisa untuk sajian wajib di hari lebaran besok ini satu dua lagi ini kalau dibuat sekarang besok pagi habis subuh tinggal masak yang lainnya lontong lontong ada okor sambil goreng ada sayur yang lainnya sudah selesai tinggal kita rebus ya ini menggunakan panci presto kalau panci biasa satu setengah jam ya kalau panci presto seperti ini 30 menit sebenarnya sudah mateng tapi biar lontongnya awet itu tanah sekali kita rebus sampai 45 menit ini kita kasih air sampai menutup sampai seperti itu ya terus kita habis kita kasih air ini kita tekan-tekan biar airnya masuk ke dalam tabung tetakan jangan akan terendam kita tutup kita tunggu 45 menit kita tutup yang rapat ya ini menggunakan api besar dulu pol apinya setelah nanti mendesis kita kecilkan apinya ya kita tunggu 45 menit ini sudah 45 menit kita tiriskan terus menunggu dingin tinggal kita ambil dari cetakannya nanti ya ini sudah ini mengeluarkannya mudah kok tinggal ditarik aja ya tinggal membuat perlengkapannya ya sudah jadi ini kalau diiris selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri terima kasih sudah menonton sampai jumpa ya guys di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menonton! selamat menonton!